Intro Bismillahirrahmanirrahim Wa kala Abu Muslim Al-Khawlani Al-Ulamaa fil ardi mitlu nujumi fil sama Iza badas linnas ihdadau biha Wa idha khafiat anhum tahayyaru Wa anshada fi ma'nahu ma'al-ilmi fasluk haythu masalaka al-ilmu Wa anhu fakashif kulla man indahu fahmu Fafihi jalaun dil kulubi min al-ama Wa awnan ala dini alladhi amruhu hatmu Fakhalit ruwata al-ilmi washab khiyaruhum Fasuhbatuhum zainun wakhiltatuhum gunmu Wa la ta'aduan aynaka anhum fa'innahumu Nujuman hudan in ghabanazmu badanazmu Fawallahi lawla ilmu mataduhal huda Wa la'laha min ghabil umuri lana rasmu Wa kala kabul ahbar radhi wa'lanhu Law anna thawaba majlis majlis ulama Badalinas laktatalu alaihi Hatta yatruka kulla di imaratin imarat Di pertemuan sebelumnya Telah dijelaskan Oleh imam wahab ibnu munabbah Bahwa ilmu ini akan menyumberkan Atau menumbuhkan Kemuliaan Kemuliaan Kehormatan Kedekatan Kekayaan Dan kewibawaan Jadi semua ini Muncul Keluar dari ilmu Kalau kita nyari satu-satu Ruwet Dapet ini Nyari lagi ini Dapet ini Nyari lagi ini Nyari ini Terus gitu Misalnya Sekarang Kepingin punya duit Kerja dia Kerja Nyari pekerjaan Jual ini Jual itu Nanti masuk pasar sini Masuk pasar sana Meng-online kan ini Meng-online kan Itu Kemudian mengajukan lamaran Di pabrik ini Dan di pabrik Itu Cari dagangan Yang bisa diperjual Belikan misalnya Untuk nyari Kekayaan Itu tidak cukup sekali Harus terus menerus Sudah dapat Barang ini Murah Dia nyari lagi Bagaimana bisa caranya Dapet yang lebih murah Terus seperti itu Nanti baru kaya Tapi dia punya kekayaan Tau Tidak punya kedekatan Kemudian nanti Dia nyari Kedekatan Dapet kedekatan Butuh proses Dapet kedekatan Nanti dia butuh Kehormatan Nyari untuk kehormatan Ribet Mudahnya Pelajari ilmu Pahami ilmu Cari ilmu Dari itu Nyari ilmu Nyari ilmu Dari itu Dapet semuanya Contoh-contoh Kita mau mobilnya Kita mau Kita mau rumahnya Kita mau motornya Kita mau perabotannya Lek nukuh Nukuh Kesuai Rabin Wongi Untuk kape Ya Nggak ribet kan Mudah kan Ringkas Jeket siji Untuk kape Omai Untuk Mobilnya Untuk Motornya Untuk Perabotannya Dapet Dapet Sici-sici Nuku Mali Nuku Iki Nuku Iki Ngu Suwe Kesu Kebagaan Kewibawaan Otomatis Itu Otomatis Langsung Dapet Langsung Di Rai Karena itu Dikatakan Di dalam Sebuah Sair Al-ilmu Ballaga Qawman Zarwata Sharaf Sahwa Sahibul Ilmi Mahfud Minat Talaf Ilmu Itu Akan Mencapai Menyampaikan Seseorang Kepada Puncak Kemuliaan Dengan Ilmu Mengantarkan Seseorang Yang memilikinya Puncak Kemuliaan Puncak Keistimewaan Puncak Penghormatan Puncak Kedekatan Dan Orang Yang Punya Ilmu Ini Mahfud Minat Talaf Aman Dari Tiada Lu Tidak Mati Mati Bukan Tidak Mati Mati Allah Sudah Berfirman Kulunafsin Zai Gatul Maut Tapi Tidak Mati Disini Apa Ilmunya Orangnya Mati Tapi Ilmunya Terus Berlanjut Guru 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 Yang Hidup Sekarang Guru Guru Yang Hidup Sekarang Guru Guru Kita Yang Hidup Sekarang Gurunya Guru Kita Kemana Meninggal Sudah Meninggal Sudah Tidak Ada Sudah Tidak Ada Tapi Ilmunya Gurunya Guru Kita Hilang Tidak Dimana Pada Guru Kita Terus Setelah Dari Guru Kita Kepada Kita Semua Nanti Kepada Seterusnya Loh Ilmunya Tidak Hilang Lihat itu Seperti Orangnya Tidak Hilang Sebagaimana Dalam Sebuah Sayirnya Imam Ali Bin Abid Talib Orang Mati Orang Yang Jahil Yang Tidak Ngerti Mati Mati Apanya Mati Secara Keseluruhan Sudah Mati Wongi Wati Jenengi Dan Sebagainya Tidak 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 Walaupun Dia Terkenal Fir'on Terkenal Tapi Jahil Buduh Namrud Terkenal Jahil Buduh Hilang Kepesan Tidak Ada Tinggal Nama Tidak Ada Yang Bisa Diambil Dari Mereka Mati Tapi Orang yang Berilmu Ah Ya Hidup Mereka Walaupun Mereka Mati Tapi Dangan Hidup Kenapa Banyak Yang Perlu Diambil Dari Mereka Hol Dibacakan Manakib Fulan Dilahirkan Di tempat Ini Meninggal Disini Kemudian Menuntut Ilmu Belajar Dari guru Ke guru Kemudian Disebutkan Disitu Kegiatannya Aktifitasnya Baik Itu Dari Belajar Mengajar Berda'wah Kemudian Kedermawan Dan Yang Sebagainya Sampai Kemuliaan Kemuliaan Yang Dimilikinya Untuk 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 Ditiru Berarti Apa Ada Manfaat Banyak Yang Perlu Kita Ambil Dari Dia Walaupun Yang Disampaikan Itu Sejarah Global Secara Globalnya Sejarah Global Bukan Terperincinya Yang Pernah Terjadi Kepada Fulan Yang Pernah Terjadi Kepada Fulan Enggak Tapi Sejarah Secara Global Itu Wajah Diulang Berulang Kali Untuk Kita Ambil Untuk Kita Tidur Tapi Pernah Kita Dengar Holnya Fir'on Apa Dijikit Keangkuhannya Kesombongannya Enggak Enggak Ada Yang Diambil Dari Fir'on Kalau Nabi Muhammad Perlu Sohabat Perlu Tabi Perlu Para Awli Kenapa Banyak Manfaat Yang Perlu Kita Ambil Banyak Kemuliaan Yang Perlu Kita Dapatkan Dari Mereka Karena Itu Dikatakan Wassahibul Ilmi Mahfud Minat Talaf Lah Kali Ini Imam Abu Muslim Al-Khulani Radhi Allah Beliau Berkata Al-ulama Fil-art Mithlun Nujum Fisama Ulama Para Ulama Di Bumi Mereka Itu Bagaikan Bintang Bintang Di Langit Kalau Kita Di malam Hari Ketika Cerah Kita Lihat Langit Langit Itu Terdapat Bintang 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 Menyinari Bintang Bintang Menyinari Langit Karena Bintang Itu Lebih Besar Dari Bulan Bintang Itu Lebih Besar Dari Bulan Bintang Itu Lebih Besar Dari Bulan Sekolah Tidak Ngerti Bayar Dede Aku Ambil Tako Di Bintang Itu Lebih Besar Dari Bulan Walaupun Kelihatannya Lebih Kecil Kalau Kita Lihat Sekarang Lebih Kecil Lebih Besar Menyinari Menyinari Seperti Seperti Itu Para Ulama Para Ulama Itu Menyinari Bumi Loh Ulama Itu Tidak Segede Bintang Loh Kelihatannya Tapi Cahanya Gede Seperti Lampu Sukle Kecil Lampunya Tapi Sinannya Terang Lihat Seperti Itu Para Ulama Walaupun Misalnya Maaf Pendek Pendek Tapi Dia Ulama Ini Sinarnya Sangat Luar biasa Seperti Sohabat Ibn Mas'ud Pendek Sohabat Yang lain Aja Ketawa Ngetawa Ibn Mas'ud Kan Gitu Tapi Katanya Rasulullah Betisnya Itu Kalau Ditimbang Lebih Berat Dari Gunung Uhud Betisnya Betisnya Ditimbang Kebaikan Yang ada Di betisnya Ini Lebih berat Dari Gunung Uhud Lah Cahaya Dari Ulama Walaupun Ia Gak Tinggi Gak Gemuk Pendek Kurus Maaf Hitam Misalnya Misalnya Misal Ini bukan Menghina Gambaran Walaupun Seperti itu Cahaya Yang diberikan Untuk Bumi Atau Penghuni Bumi Ini Sangat Luar biasa Apalagi Kalau Mereka Sifatnya Sempurna Sifat Kemanusianya Sempurna Lebih Lagi Faham Ini Karena itu Dimizalkan Al-Imam Abu Muslim Al-Khulani Al-Ulama Fil-Ord Mithlun Nujum Fis Sama Iza Badat Lin-Nas Ihtadau Biha Kalau Ulama Tersebut Itu Muncul Kepada Manusia Artinya Mengajar Mengajar Memahamkan Mengamalkan Mengamalkan Dan terlihat Ya Didengar Dilihat Maka Orang-orang Itu Akan Menjadikan Mereka Adalah Petunjuk Petunjuk Seperti apa Penunjuk jalan Sehingga Orang-orang Itu Tidak Tersesat Oh Beloknya Ke kanan Oh Ke kiri Tidak Tersesat Makanya Dipasang Tidak Tidak Pelang Oh Kota ini Arah kanan Kanan Nanti disana Ada pertigaan Belok kemana Kanan atau kiri Ada pelangnya Sebelumnya Oh Kanan lagi Nanti ada pelang lagi Misalnya ada perempatan Kemana Ada pelangnya lagi Ke kiri Atau lurus Kalau kita mengikuti Seperti itu para ulama Ulama itu dijadikan pelang Yang Membuat Orang-orang Yang mengikutinya Yang melihatnya Itu selamat Beruntung Sukses Tidak Tersesat Tidak Tersesat Lah orang-orang Gak bengong Karena apa Ngikuti Kalau ngikuti kan Gak bengong ya Kecuali kalau gak ada Bingong Atau ketutupan Wet Wetnya dukur-dukur Nentengi Gak tau kalau ada Pelang Bingong Nang di Pertigaan Kanan Nganan Ngiri Mutar-muter Balak Balik Kenapa Bengong Kenapa Gak ada pelangnya Gak ada penunjuknya Tapi mereka itu Seperti penunjuk Nah ketika mereka ada Kelihatan Bisa kita lihat Amal perbuatannya Baik Bagus Sesuai dengan ilmu Yang mereka dapatkan Menjalankan sesuai Yang mereka fahami Kita enak Karimelutok Pengasian Melutok Untung Selamat Tapi Kalau ulama tadi itu Gak ada yang keluar Tenggenggermi Tenggokan Tenggokan Kalian kiri ini Gak berhubung Gak berhubung Metu Apa On omak Gak berhubung Gak berhubung Gak berhubung Ngilang Tekone Gak berhubung Tenggak kanan Kirinya Gak ada yang tahu Gak ada yang melihat Gak pernah menyampaikan Dan lain-lain Sebagainya Bingung Gak berhubung Gak berhubung Gak berhubung Gak berhubung Gak berhubung Muncul Tampakkan ke orang-orang Walaupun misalnya Gak ngajar Perbuatannya itu Bisa menjadi Petunjuk yang diikuti Asyik contoh ya Orang ikuti ulama itu Walaupun dalam hal yang salah Walaupun dalam hal yang salah Gak pernah kita dengar Ulama Memerentahkan orang-orang Untuk merokok di masjid Tahu kerumuh Saya gak pernah dengar Gak pernah dengar Tapi dia ngerokok di masjid Ngerokok di masjid Akhirnya wong-wong Melu gak Takoknya wong-wongi Larang coba Jangan ngerokok di masjid Gak boleh Apa jawabannya Dia belum ngerokok di masjid Eku yai Masa yai gak roh hukumi Nah Walaupun dia tidak berbicara Diambil Itu dalam hal yang salah Begitu juga dalam hal yang baik Begitu juga dalam hal yang Yang baik Makanya Jadi ustad Jadi kiai Itu harus Melakukan sesuai Karena apapun dari dia Akan diambil oleh orang Malah orang-orang itu menonton Kalau dia melakukan ini Akan diikuti Akan Diteladani Nah karena itu yang dilakukan Harus sesuai Bukan yang tidak Sesuai Yang sesuai itu berarti Jangan menampakkan yang makro Apalagi yang Haram Kenapa Khawatir diikuti Oleh yang melihat Kecuali kalau sendirian Dia mau melakukan yang makro Kalau sendirian Ya monggo Itu urusan pribadi Masing-masing Kan gitu Tapi kalau sudah di depan orang Harus yang ditampakkan itu Kesunahan Minimal itu mubah Atau sunah Atau wajib Orang ngikuti Yang makro Jangan sampai diperlihatkan orang Apalagi yang Haram Nah Kalau mereka gak muncul Tahayaru Bingung orang Bingung Seperti Malam Gak ada Penerang Bingung Apalagi misalnya Ada lubang Ada Paku Ada Perabotan Yang Rawan Jatuh Dan pecah Khawatir Bingung Melaku Kok ketika cemplung Kok ketika cucuk Takut Menjatuhkan Nah Bingung mereka Bingung Karena itu disebutkan Dalam suhu bahasa air Ma'al ilmi Fasluk Haythu masalakal ilmu Bersama ilmu Berjalanlah Kemana pun Ilmu itu berjalan Jadi kemana pun Pergi Selalulah Gandeng Ilmu Gandeng ilmu Berarti apa Belajar Jadi kita dianjurkan Untuk selalu Belajar Dan kita bawa Kemanapun kita pergi Belajarnya di pondok Pulang Jadi kau Bukan belajar Di pondok Ilmu Ini mulai Ditelek Pondok Dan ilmu Ini mulai Kosong Kok balik Nah pondok Di cekik Meneng ilmu Ini Enggak Jadi Belajar Kemana pun Kita pergi Ilmu itu Harus selalu Kita bawa Jadi kita harus Selalu dengan ilmu Bersama ilmu Kemana pun Kita pergi Kemana pun Kita pergi Jauh Dekat Dalam negeri Maupun luar Negeri Dan dari ilmu Bukalah Bukalah Ketahuilah Semua Yang Ia Memiliki Kefahaman Jadi Pelajari Semua yang Manfaat Dengan ilmu Yang kamu Miliki Sehingga Kamu bisa Mengetahui Apa yang Tidak Kamu ketahui Kalau Bahasa Ilmu Apa 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 namanya Satu macam Itu Ilmu Namanya Fan Itu apa Fan Mata pelajaran Mata pelajaran Satu mata pelajaran Misalnya Kalau dalam ilmu Umum Matematika Misalnya Kita mempelajari Matematika Ini bisa Membuka Banyak ilmu Bisa membuka Banyak ilmu Dari matematika Bukan hanya Itung-itungan Bukan hanya Itung-itungan Tapi dari matematika Kita bisa Membuka Banyak ilmu Kalau dalam ilmu Dalam ilmu Agama Nahwu Dari Nahwu Ya Dari Nahwu Kita bisa Membuka Banyak ilmu Ilmu Al-Gur'an Ya Ilmu Hadis Ilmu Fiqih Ya Dan yang lain sebagainya Itu bisa kita Bongkar Dari Nahwu Dengan Nahwu Faham ini ya Ngerti ya Sama Kehidupan kita ini Yang terjadi Yang sudah terjadi Dan yang bakal terjadi Itu bisa kita Bongkar dengan ilmu Bisa kita Bongkar dengan ilmu Karena itu disebutkan Disini Wa anhu Fakashifkul Laman Aindahu Fahmu Makanya Ulama-ulama Yang Hebat Contoh Imamul Ghazali Bisa Menggambarkan Kepada kita Apa yang Bakal terjadi Mungkin Orang ngomong Anda itu Dari ilmunya Dari ilmu Yang dia pahami Kemudian Dia Baca Al-Gur'an Baca hadis Dan lain sebagainya Sehingga Apa yang Bakal terjadi Atau yang Ada Dari Yang tidak ada Dulu Yang mungkin Bahkan Mungkin Dulu Tidak Tergambarkan Akan Menjadi Tergambar Hanya Kalau kita Belajar Ilmu VK Kadang Mosok Ono Masa Ada Seperti Contoh ya Mungkin Sekarang Yang Ada Seperti Kembar Siam Kembar Siam Tapi Bakal Ada Nanti Orang Itu Bermuka Dua Kenapa Ada Dalam Ilmu VK Tapi Gambaran Masuk Oh Tidak Ini Orang Loro Buktinya Aja Dua Orang Dempet Wujud Sesuatu Itu kan Tidak Langsung Tidak Langsung Langsung Ada Enggak Ada Pasti Apa Munculnya Itu Tahapan Demi Tahap Tahap Demi Akhirnya Ada Akhirnya Iya Kita Akan Mengerti Itu Nanti Akan Ada Apa Mereka Berhayal Tidak Berhayal Mereka Mereka Bisa Mengerti Dari Itu Dari Ilmu Jadi Ilmu Yang Mereka Fahami Membongkar Segala Sesuatu Yang Mereka Ingin Ketahui Dalam Ilmu Itu Memberikan Penerang Bagi Hati Yang Butah Hati Yang Gelap Hati Yang Tertutup Hati Yang Tertutup Itu Akan Bisa Bercahaya Atau Hati Yang Tertutup Itu Bisa Terbuka Hati Yang Gelap Bisa Menjadi Terang Dengan Ilmu Jadi Dalam Ilmu Itu Ada Obat Yang Dapat Menerangkan Yang Dapat Membuka Gelap Dan Penutupnya Hati Dari Kebutaan Wa'aunun Al-Din Dan Dalam Ilmu Itu Ada Pertolongan Atas Agama Yang Perintahnya Itu adalah Wajib Perkaranya Wajib Jadi Membantu Menolong Agama Dari Orang Yang Memiliki Agama Itu adalah Kewajiban Kita Bisa Membantu Menolong Itu Dengan Ilmu Dalam Ilmu Dalam Ilmu Mempelajarinya Mengamalkannya Mengajarkannya Itu adalah Membantu Fakhalid Ruwatal Ilmi Washab Khyarahum Maka Abah Kumpullah Dengan Atau bersama Kepada Para Ulama Washab Jadikan Dekat Dengan Dengan Yang terbaik Dari mereka Jadi Kita Kumpullah Dengan Para Ulama Pada Para Guru Para Ustaz Tapi Jadikan Kamu Dekat Dengan Yang terbaik Dari mereka Yang terbaik Dari mereka Berarti Yang terbaik Itu Dilihat Dari Zuhudnya Waroknya Dan yang Lain Sebagainya Kenapa Kita Dianjurkan Untuk Menjadikan Sangat Dekat Dengan Yang terbaik Dari mereka Fasuhbat Tuhum Zainun Wakil Tuhum Gunmun Dekat Aja Apa Bapak Kumpul Aja Kita Beruntung Kumpul Kumpul Dengan Ulama Kumpul Dengan Para Ustadz Itu Beruntung Maka Untungannya Keuntungannya Banyak Cedat Kumpul Keuntungannya Aka Tidak Kenal Ambil Uang Sudah Kenal Ambil Uang Sudah Kenal Sama Orang Kalau Orang Itu Punya Mobil Dia Botol Mobil Disil Montori Untung Cedat Ini Masih Kumpul Tidak 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 Wake Wake Ini Masih Kumpul Tidak Kumpul Tidak Maka Ini Kalau Sudah Mobil Kada Mobil Kada Calon Calon Belum Masang Pamflet Pamflet Belum Masang Belum Masang Masih Perencanaan Mau Nyalonkan Teko Pula-Pula Silat Silat Rahmi Tadir Foto Pus Kumpul Tidak 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 Dekat Kumpul Tidak Hanya Sekedar Kumpul Itu Sudah Lebih Dari Keuntungan Itu Tidak Rugi Jangan 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 Sampai Mata Kita Ini Jauh Dari Mereka Tidak Memandang Mereka Tidak Melihat Mereka Dalam Satu Hari Tidak Terlihat Mereka Sama Sekali Alhamdulillah Anas Setelah Dilihat Streaming 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 Itu Membantu Yang Tidak Mungkin Hadir Yang Tidak Mungkin Hadir Setruk Tidak Mungkin Keluar Rumah Streaming Membantu Atau Pasloro Mencret Murus Membantu Atau Tidak Bisa Hadir Absen Karena Menjalankan Tugas Dari Budaknya Cina Misalnya Misal Misal Itu Membantu Aku Tidak Melu Streaming Tapi Tapi Jangan Jangan Sampai Mata Kita Kehilangan Mereka Kehilangan Memandang Mereka Kenapa Mereka Mereka Bintang Petunjuk Jika Hilang Bintang Itu Akan Akan Muncul Bintang Yang Lain Demi Allah Kalau Bukan Karena Ilmu Petunjuk Tidak Akan Menjadi Jelas Tidak Akan Terlihat Jelas Tidak Akan Nampak Bukan Karena Ilmu Jadi Kalau Bukan Karena Ilmu Petunjuk Dari Allah Itu Tidak Akan Kelihatan Tidak Akan Kelihatan Walalah Dan Tidak Akan Muncul Min Ghaib Umur Dari Perkara Yang Ghaib Lana Untuk Kita Rosmu Jadi Perkara Yang Ghaib Itu Tidak Akan Tergambarkan Apa Perkara Yang Ghaib Seperti Yang Terjadi Setelah Kematian Kebangkitan Di Akhirat Itu Tidak Kita Fahami Atau Kita Ketahui Atau Kita Percaya Kalau Bukan Karena Ilmu Jadi Karena Ilmu Kita Bisa Mempercayai Hal-hal Yang Ghaib Seperti Masalah Rizki Itu Termasuk Masalah Yang Ghaib Jodoh Masalah Yang Ghaib Kematian Masalah Yang Ghaib Kita Percaya Ada Surga Ada Neraka Percaya Jangankan Kita Orang Kafir Itu Percaya Sehingga Mereka Mengucapkan Ada Neraka Ada Surga Cuma Berbeda Gitu Haja Kepercayaan Kita Tentang Surga Dan Neraka Berbeda Karena Tuhannya Tidak Sama Dari 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 Ilmu Jadi Karena Ilmu Kita Bisa Mempercayai Yang Yang Tidak Terlihat Imam Kabul Ahbar Berkata Lau Lau Anna Tawaba Majlisi Majlisi Ulama Badal Laktatalu Aleh Kalau Pahala Majlisnya Para Ulama Itu Ditunjukkan Ditampakkan Diperlihatkan Di ketok No Seperti Gaji Bayaran Bulanan Kan ketok Nominalnya 4 juta Ketok Bapak Titik 0 0 0 Titik 0 0 0 0 Le Kan Itu 4 juta Ketok Dan pernah Kelihatan Duitnya Oh Mau Dia Ngerisen Gak Mau Mikir Mada Kulik Mertu Tang Juta Kenapa Kelihatan Duitnya Kan Kelihatan Duit Kelihatan Kalau Dipakai Ini Kelihatan Jadi Mikir Apalagi Yang Pekerjaannya Itu Haram Pekerjaannya Haram Mikir Tambah Aku Jodol Ini Setengah Gram Satu Minir Memang Tapi Pahala Majelis Ilmu Pernah Kelihatan Pernah Tahu Gak Pernah Tahu Gak Pernah Tahu Nah Itu Yang Bedanya Kenapa Mereka Tidak Meninggalkan Pasar Kenapa Mereka Tidak Meninggalkan Pabrik Kenapa Mereka Tidak Meninggalkan Cangkru Untuk Ilmu Karena Apa Yang Mereka Lakukan Itu Kelihatan Dapatnya Apa Yang Mereka Dapat Itu Kelihatan Pasar Mulai Tidak Duit Pabrik Ada Gaji Bulanan Mereka Tidak 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 Kelihatan Pahalanya Tidak 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 Sehingga Gampang Ngeluh titik Meraih Grimis Raduk Rempek Mundur Dan Semisalnya Dan Semisalnya Bayangkan Kalau kerja Grimis Mundur Mantel Pasang Mantel Pasang Tuku Berani Mantel Disik Pasang Iya Tapi Kalau ngaji Isok Mantel Isok Untuk Mantel Kok Kerja Nggak Dikawai Tapi Kalau Tidak Tidak Budan Budan Wini Wunu Dan yang lain Macem-macem Kenapa Pahalanya Tidak Kelihatan Makanya Katanya Kalau Kelihatan Kalau Kelihatan Nisaya Berebutan Dateng Yang Dateng Untuk Menghadirinya Itu Akan Rebutan Tidak Sepi Seperti Ini Tidak Seperti Ini Insya Allah Dalan-dalan Itu Sepeda Montor Ini Sore Wong Dukuri Sepeda Montor Dukuri Sepu Wong Mening Sa Embong Sa Dukur Full KB Kalau Kelihatan Ini Gambaran Kalau Kelihatan Orang Itu Akan Berebutan Untuk Mendapatkannya Yang Di Pasar Tutup Pasar Ditutup Yang Di Rumah Yang Di Apartemen Ditinggalkan Kalau Kelihatan Kalau Ditunjukkan Kalau Ditampakkan Tapi Enggak Makanya Nyantai KT Nggak Melu Nggak Melu KT Melu Budal Ngunuai Sa Enak Ati Ya Sa Enak Ati Udan Terus Enak Ati Berangkat Enggak Enak Ati Walaupun Melu Ya Budal Tapi Kalau Pabrik Enak Ati Nggak Enak Ati Tetap Berangkat Enak Ati Berangkat Enak Ati Tetap Berangkat Udan Berangkat Enggak Udan Berangkat Ngeluh Berangkat Nggak Ngeluh Berangkat Tapi Nggak Haji Nggak Yang di Pasar Akan Meninggalkan Pasarnya Yang di Rumah Apartemen Akan Meninggalkan Rumah Dan Apartemen Wallahu Alam Berangkat